hai oke teman-teman ini namanya connecting root ya ini menghubungkan piston dengan crankshaft ya terus Bagaimana aturan pemasangan ini di Hai dikontrol ini ada tulisannya D dengan T ya ini biasanya menghadap ke depan ya kedepannya front terus ini ada tulisannya ini biasanya menghadap ke camshaft ya ini benar karena camshaftnya letaknya di sini front di sini sehingga dia menghadapnya begini ya begini ini sudah benar ya ini untuk engine towerland ya terus Bagaimana untuk menentukan daripada ini kita lihat ini tempat ujung nozzle ya nah noselnya ada di mana noselnya ada di arah sini berarti posisinya piston bagaimana posisinya piston begini Oke ya speksi terus dengan connecting root atau kurut posisinya begini berarti nanti posisinya begini ya temen-temen ya ini front Hai hapus yang ini menghadap ke nosel pas begini sudah ya rekan-rekan jangan lupa pada saat pemasangan yang benar supaya tidak terjadi kesalahan dalam memasang ya bagi pemula diharapkan untuk tetap membaca sob manual dan park book ya Oke terima kasih Hai nah ini ada markingnya ya teman-teman Hai markingnya ini Hai markingnya ini disebutkan ya ini ya jadi markingnya menghadap ke arah ini adalah injection pump ya Nah ini injection pump jadi begini ya ini injection pump rekan-rekan ini dia begini ya masih begini ya ya ini mau tapi yang bersemangnya oke ini marking sesuai dengan prosedur dari pada manual buku ini dari pada manual buku ini ya ini markingnya Hai itu jangan eh lupa dan dipastikan ya bagi pemula don't try this at home without the sepanol and park book oke oke untuk pemasangan piston ring ya jadi disebutkan untuk yang A itu top ring dengan gap ini terhadap piston pin 45 derajat terus yang B second ring gap sama 45 derajat terhadap pin piston kalau yang C oil ring gap ya 90 terhadap pin piston ya rekan-rekan jangan lupa agar tidak terjadi jadi kesalahan pemasangan pemasangan ya yang bisa mengakibatkan fatal gap engine tersebut ya dipastikan lagi Hai jadi yang first top ring ya 90 derajat terhadap pin piston yang second 90 derajat terhadap pin piston Hai oke rekan-rekan nah ini dia snap ring pemasangan harus diatas ya fungsinya agar Hai oleh yang terjebak Hai bisa masuk ke dalam ya oke dikopi terima kasih Hai untuk rekan-rekan perhatikan pada saat pemasangan ya ada tempering ya berbeda ya permukaan disposition ini yang atas ini nah ini agak rata ini yang bawah jadi masanya begini Hai kelihatan dan bawah balik itu kalau air ring sama sama biasanya yang untuk second sama ini aja Hai nah itu sudah gitu nanti nggak di putri ya deh Hai ini pakai tangan aja karena pistonnya kecil ya guys tekan-tekan tekan-tekan kecil ya keras ada ini ada harus pakai kulit khusus Oke guys sudah terpasang ini ya sesuai ya nah ini tadi nah itu arahnya nozzle tadi ya oke guys sudah terpasang satu silinder sesuai nah ini mau diputar dulu ya biar kelihatan eh dia punya torsinya ya nah oke oke rekan-rekan ini pada saat pemasangan harus dikasih marking eh supaya torsinya disesuaikan dengan manual ya bagaimana perlakuan pemasangan agar tidak terjadi kesalahan dalam asembleng ya itu itu yang harus diperhatikan ya oke jangan lupa subscribe like comment dan bunyikan loncengnya agar channel ini bisa berkembang ya guys oke pemasangan tetap lanjut makasih